Hai orangnya aja nggak nggak ngurus anjir Hai rumahnya kemalingan dibiarin dong nggak ada rahang Hai nggak kuat ya Hai kayaknya harus ganti ksg guys Hai guys welcome back to my channel balik lagi bersama gue Bangdus Oke dikali ini gue akan merekot sebuah video yang mana menurut gue diserang ya jadi gue mungkin cuma mau nge-revenge saja nggak tahu ini bisa atau enggak juga coba ntar gue lihat jadi disini yang nge-reven ini gue belum tahu siapa namanya karena gue belum ke sana bisa nggak kalau gue klik Oh bisa kayaknya bisa guys jadi disini gue kayak setahu sebelumnya ya Nah jadi gue kalau buat konten nge-reveng itu gue sambil nge-review menurut mereka ya kalau sempat kalau sempat karena gue nggak akan pulang karena gue akan pulang kalau di escort mereka saat atau enggak di dimainin di troll tiga kali tiga kali gue kenok terus dihidupin mereka gue escort diri sendiri ya jadi ketika di troll sama di escort mereka aja gue bakal pulang nah sambil gue lihat-lihat dan sebelum kita maling yang budidayakan kalian kalau maling itu kesini dulu ya kalau mau malingnya sebenarnya drone gue ada sih cuma enggak apa-apa nah kalian disini kesini ya beli ini bahan-bahan untuk maling ini buat naik ke lantai dua ini buat buka kode mailbox tapi susah-susah banget pokoknya ini buat buka fault kok fault sih ini kan buat anu use the new what items in here ini kan buat ini mahal banget 1000 gold bar dong kalau gue sih karena gue nge-reven jadi nggak perlu kita ya pakai itu ya karena gue juga ada sih di manor sebenarnya coba deh gue ambil dan di drone gue juga bisa sih nge-discot ini manor tapi presentasinya cuma berapa gitu jadi kadang mau kadang enggak coba ntar kita cek ya jadi disini gear ntar gue simpen dimana ya koter koders nih kita ada nih kalau kita mau nge-review nih ini buat buka mailbox jadi kita pakai ini aja ini sedative ini jangan lupa kita rubah dulu anjay lepas nggak tuh ini deploy terus ini kita deploy Oke jadi kita persiapan disini cuma pakai ini aja ya Oke kita langsung nge-reven aja kita tes disini gue pakainya shieldnya shield level 1 tapi full power ya jadi di slot ini gue nggak bisa naro anjir manornya gak ada rahang kayaknya ada orangnya ya Oke kita di level outskrits ini ternyata yang coba maling guys kita coba dari belakang ya sekali tembak dong Aduh oke Wow ini manornya keren Wow ada M4 nya ada anu anjay Aduh gue dari tadi kesalahan terus Oh terbuka guys ternyata tempatnya Oke buat jaga-jaga karena kita di outskrits jadi tangganya mungkin gue hancurin biar mereka nggak bisa naik ya Hai kagak bisa dihancurin enggak tuh Oh bisa kok jadi mereka kemungkinan nggak bisa naik ya kalau gue hancurin tangga ya jadi kalau kalian maling terus kalian takut dikroyok itu kalian bisa nyoba triknya ini cukup dihancurin aja tangganya misalnya bisa naik nih Sorry ya kalau aku kesini karena anggota kalian maling di rumah gue jadi gue cuma nge-reven aja nge-reven sekalian gue ngecek 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 disini kagak ada orang anjir jadi rumahnya lantai dua guys dua lantai rumahnya dong Coba kita bolongin deh Hai Wah tapi kalau gue di escort mereka gagal dong gue hancurin rumahnya otomatis te-rever dong ya karena gue nggak pernah maling sih guys jadi gue kagak terlalu tahu kalau tentang maling-maling begini Oh ya pakai password enggak tuh Hai tapi kalau dilihat kayak gini nggak ada yang datang artinya Big Brother mereka enggak aktif kali ya Hai karena nggak ada yang datang guys makanya test Rd Big Brother itu sangat berguna kalian bisa langsung tahu lokasi gue selama lima detik setiap 30 detik kalau testnya aktif terlihat eh gue kok kagak ketemuannya ya Hai apa itu namanya pohon ini pohon jeruk Hai ini building skornya level berapa ini 440 tipis banget sekali gue tembak tuh enak ternyata ngancur-ngancur rumah orang ini ya kok tembus ke samping anjay ada kulkas nggak tuh wah isinya makanan dong wah hem wah makanan lagi anjir loh Hai apa itu meledak enggak bisa diambil makanannya guys udah penuh slow kita santai aja karena memang niat gue disini diet di escort ya jadi gue bukan mau lari Hai ah kita makan-makan dululah Hai orangnya aja enggak enggak ngurus anjir Hai rumahnya kemalingan dibiarkan enggak ada rahang wah ini ini animal and trials wow 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 sapling gak tuh hmm gue mau masuk defaultnya nih kita lihat voltnya ya aman gak voltnya oh 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 guys ada gelas dong ntar ntar ya ah gue nyoba dulu bisa enggak ya kalau disimpan di drone oh bisa wow fiberglass nggak tuh jadi yang kayak gitu tuh wajib kita simpen sih sebenarnya guys ntar buat jaga-jaga soalnya kalau udah diserang kelihatan tuh dipagarnya lagi diserang nanti kita lagi begini tau-tau diserangkan nggak ada perlawanan jadinya Hai ini kalau gue ledakin pasti gasnya bocor nih tuh kan gue bilang kan gasnya bocor kan mungkin sebenarnya kalau gue lari masih bisa lari kali ya karena ini sepi banget nih kem tuh nggak ada orangnya sama sekalian jur Hai ini live-in-outside lumayan sendiri wah dua lantai tiga lantai dong gue ngambil yang mana ya biasa itu yang putih sih tuh kan gelas lagi kan sabar 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 ini kita use terus ini apa ini ya oh formula start sayangnya formula start ini nggak bisa kita simpan ya jadi coba kita simpen dulu batu-batunya itu gasnya seberapa? gasnya baru segitu kok ya kita hancurin aja lah waduh starter gas anjay ah batu gas level 1 jadi ya kalau udah gasnya keluar usahakan kalian lari karena darah kalian bakal terkurang guys kagak usah dilawan tuh darah gue udah mulai turun tuh oke sekarang kita oh ini bisa diambil nih eh apa sih apanya yang bisa diambil lanjut yang doorplate gue bingung ya ngambilnya dimana kalau doorplate oh ini aduh salah kambing susahnya tuh penuh tas gue ntar deh gue hapusin oke kita dapet doorplate nya tapi kita share dulu lah biasa ya kan doorplate doorplate ya sana kalian biar lihat siapa tau ada dari kalian manornya kita langsung ke ano aja ya mau nge-review apa kalau nge-review otomatis nanti di revenge dong dan disini gue shieldnya masih shield-shield begini jadi belum terlalu berani guys shield-shield kambing jadi kita langsung cari PFP aja ya kita coba PFP di helikopter ya kambing ntar kamu lu gue panggil dulu yah ketinggalan kereta gak tuh gue tuh mau ngejar kereta gue tunggu kereta kita langsung cari lawan aja biar enak mainnya lah jauh bet nih keretanya jadi kalau gue lagi nge-revenge karena gue ini gak pernah maling guys ya gue tau gue cuma job gun maker jadi damak gue tak seberapa jadi gue gak pernah nyoba maling jadi gue cuma nge-revenge-revenge doang ini sebenernya kalau lari bisa kali cuma kita cari lawan aja deh biar tes aim sekalian oke kita tunggu sebenernya ini gue masih ada satu nih kalau mau maling ke sebelah bisa kita kesini doang kita cari lawan lah gak enak main kalau gak ada lawan gitu kalau sudah turbulent gak ada tes aim tuh susah rasanya guys kurang lengkap bukan susah makan-makan dulu oke sebentar lagi kita sampai dan disini gue udah nge-reload buat jaga-jaga dan disini gue mau nge-release deh oke ini apa nih thread oh terjual sorry guys i think i can log in for 2 weeks i'm reactive please give me and my family support thanks oh jadi ada yang gak aktif katanya tuh kan gue kalau lari bisa guys tapi gue gak mau lari disini itu loh helikopternya sudah disamping tuh gue mau ngetes aim aja gue kalau turbulent pasti ngetes aim jadi gue lebih ngutamakan di escort daripada lari kecuali yang video gue sebelumnya yang reveng pake mr.d ya kalau itu karena belum kuat jadi gue mau gak mau harus lari ayo kita ke helikopter helikopter iya helikopter mid siapa tau banyak orang ini gak kuat ya kayaknya harus ganti ksg guys karena dia basic shield dan disini gue di escort ya sekali lagi jadi gue di escort fiberglass nya tetap jatuh terus ini jatuh glass nya jadi gue disini di escort sama mereka padahal gue mau tes aim disini agak keras karena gue pakenya yang ksg kaleng ya sebenarnya kalau satu lan satu tadi bisa aja sih menang sombong amat karena dia kurang lincah menurut gue tadi cuma tadi dibantuin dari belakang jadi yaudah mau gak mau kita harus pasrah guys karena basic shield nya mungkin critical limit nya tinggi tadi ya jadi kalau kena GL tuh agak susah cuma berapa atau kurang tapi it's oke yang penting kan udah keliatan tuh nyaman disini bawaan kita juga tetap dapet kok tapi door plate nya jadi kalian gak usah takut kalau di escort karena door plate nya ini mahal kalau dijual coba aja kita jual ya 1600 tuh sekali kalianan sekali kalian jual kalian 10 kali maling aja dalam satu hari eh gak bisa sih turbulent itu biasanya 5 kali kalau gak salah ya mana sih turbulent turbulent loh kok gak ada turbulentnya disini ya ini 5 kali ya sehari dikasih jatah 5 kali jadi 5 kali 1600 berapa tuh kita bulatkan dulu aja 1000 5000 7 ribuan lah gold bar eh gold bar dolarnya sehari jadi yaudah gak apa-apa dan disini enak ya kalau kita nge-review ya sayangnya gue shield gue masih ampas jadi gue belum bisa nge-review manur sepenuhnya baru yang gue revenge aja yang bisa gue review ya disini gue pake full power azura shield level 1 dan ini pun critical immune nya pun gak ada ya increase nya harusnya ada karena di server live ini lagi op-op nya ksg apalagi reddot kalau reddot keluar mungkin yang lain pasti nyari sulpat sama basic shield juga cuma yang critical immune nya tinggi nah jadi mungkin itu aja video dari gue untuk sekarang untuk selanjutnya nanti gue cari lagi karena gue udah bisa masuk hotel dan hotel itu gue kemarin baru pertama kali jadi belum bisa terlalu hafal jalannya nah mungkin itu aja untuk kalian jangan lupa bersyukur jangan lupa bahagia untuk hari ini and see you next video selamat menikmati selamat menikmati